Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini teman-teman, kita akan Aku mau berbagi cerita sih hari ini ya teman-teman ya Yaitu menceritakan kenapa channel youtube gue itu gak aktif lagi teman-teman Alias ya, menghilang hostnya ya Padahal gue gak hilang-hilang banget ya teman-teman Gue perhatikan dan juga belakangan ini tuh traffic gue tuh memang lagi turun teman-teman ya Pasaran gue lagi turun dan gue juga bingung ya Nah, akhirnya teman-teman Selama ini gue mau cerita sedikit teman-teman ya dari pengalaman gue Jadi kenapa gue menghilang ya Itu menghilang lama banget ya Lumayan cukup lama juga teman-teman aku menghilang Paling gue upload video tentang Genta Ya, itu pun cuma sekali doang dan sudah tuh udah hilang lagi gitu ya Nah, itu sebenarnya gue mau jelasin teman-teman Kenapa gue menghilang Yang pertama teman-teman Yang pertama itu gue kehilangan karena Ini ya teman-teman ya Aku hilang itu karena gue fokus ke platform lain teman-teman ya Yaitu yang kalian tau sendiri ya Karena gue punya tiktok teman-teman Jadi gue fokus ke platform itu Nah, tapi gak sampai disini aja teman-teman Gue bukan fokus ke situ aja teman-teman Tapi gue fokus ke juga pekerjaan gue yang di real teman-teman Jadi gue gak fokus terlalu ke Kayak dunia per-youtubean gitu Karena ya gue sibuk Dan gue juga deadline Gue juga susah mau bagiin waktunya Buat nge-youtube dan juga buat nge-tiktok dan juga sebagainya Nah, disini teman-teman gue mau bagi cerita teman-teman Udah coba berapa kali ya Jadi udah jatuh-jatuh terus ya Nah, ini pengalaman gue teman-teman Bagi gue ini buat pengalaman juga Mungkin Ya, mungkin buat saatnya lah Gue belum pacaran dulu deh Karena gue tau nanti endingnya Kalau misalnya gue gak serius dan sebagainya Ntar jadinya main-main gitu ya Nah, itu yang gue pelajarin teman-teman ya Dan terus juga kedua Aku belajar untuk menerapi kehidupan gue Yang dimana dunia nyata dan juga dunia maya gitu Jadi, istilahnya selama ini kan gue itu hidupnya dengan dunia maya ya teman-teman Jadi, di luar pun bersama teman-teman tuh Kadang gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh Itu kayak dunia maya Bukan dunia real gitu Bukan dunianya saya gitu Tapi, dunia yang menurut gue tuh Bukan Ya, bukan dunia real gitu Jadi, kayak dunia maya dan Kayak, ya di depan kamera ruang gitu ya Hmm, itu jadi pelajaran gue juga Dan, ya ini gue udah perbaikin semuanya satu-satu Nah, yang juga pengalaman gue Selama gue tinggalin ke kalian ini Banyak hal yang gue pelajarin yaitu Kalian selalu berkomen tentang Genta Hex teman-teman Dan juga Minta K juga sama aku waktu itu Jadi Sorry banget teman-teman Pertanyaan kalian dan komentar kalian tuh banyak banget Yang gue mau bahas itu Agak susah juga Dan juga Biarnya di video ini gue bahas ya teman-teman Sejujuran aja Jujuran aja Kalau kalian Bikin keonaran di discordnya Bang Genta gitu ya Kamu di kick Ya, itu Bukan Bukan tanggung jawab gue gitu Itu udah tanggung jawab sistem gitu Sistem dari Genta nya Karena kalian melakukan pelanggaran rules Yang ada Atau peraturan yang ada di Genta Ya Misalnya kalian mau jual beli lah Atau punya teman terus Minta dijual belikan lah Dan sebagainya Itu kan Pelanggar pelaturan banget kan Atau punya pihak ketiga dan sebagainya Jadi Ya, saran gue Buat teman-teman Ya, mending beli sendiri ya teman-teman Nah, untuk saat ini Discord Genta sama Bang Peku Itu udah diloket teman-teman Yaitu Nah, gue gak tau Mereka kenapa ngeloket Dan juga Beberapa orang juga gak bakal bisa masuk Ke discord itu teman-teman Ini sepengalaman gue Karena banyaknya Oknum-oknum nakal Ya, dalam kutip oknum-oknum nakal Yang selalu nge-share Membagikan Udah jelas Udah dikasih tau ya Aturannya Tapi malah mereka nge-share ya Itu Itu sangat fatal banget ya Jadi buat teman-teman nih Ya, yang dirupa Dengan cara membeli itu Orang bahagia kok Ya Uangnya itu ya Mereka pake buat Jadi Buat mereka Gunain lagi Bisa Upgrade lagi Bypassnya Dan sebagainya gitu Sedangan lagi Dan teles Dan apa yang Mereka Sudah di Berarturan Ini Ini Buat 主 Apa? Ya walaupun tapi tapi gak sepi-sepi amat gitu ya tapi gua salut sama kalian semua temen-temen Hai malut banget apa usaha Hai tapi jujur gua belum sambil sempat dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya mungkin sampai disini aja sih video aku teman-teman thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ini adalah sebuah poin-poin yang positif bagi kalian semua poin positifnya apa tapi yaudah thanks thanks buat semuanya teman-teman oke gue pamit dulu teman-teman gue mau lanjutin lagi pekerjaan gue dan sebagainya yang buat teman-teman yang masih sekolah fokus sekolahnya ya oke dan juga buat teman-teman yang udah kerja semoga selamat bekerja teman-teman walaupun perusahaan kita lagi turun ekonominya ya kita sebisa-bisanya buat kuatnya pakai tenaga kita buat feedback ke perusahaan itu teman-teman oke biarkan lagi maju dan juga gajiankan bakal naik oke see you the next time kita di video berikutnya bye-bye